ini aja nih saya itu seperti ini ini digabung jadi satu bagian sini digabung maksudnya kutubnya di sini digabung nah ketika masang ini ini misalnya dari SCC ini menuju ke inverter ini harus dipisah gitu loh karena ini dua arah ini PSM 17 ini bisa membaca dua arah Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Alhamdulillah alhamdulillah Muhammad Muhammad video sebelumnya saya sudah membuat sebuah video tentang monitoring panel surya atau PLTS dengan menggunakan blink maupun yang menggunakan ISP Home tapi ini banyak yang jabrik ke saya komplain ke saya intinya katanya besom 17 itu tidak akurat sampai saya buatkan video sebelumnya PSM 17 itu akurat atau enggak hal-hal yang mempengaruhi akurasi dari pengukuran sebuah alat ukur itu sudah saya sampaikan untuk itu kali ini saya mau buat sebuah video lagi dengan judul Wiring PSM 17 yang benar bagaimana pemasangan atau Wiring dari PSM 17 ini yang benar biar ada pengukurannya akurat simak terus judulnya untuk pemasangan yang benar adalah mengikuti skema yang ada di sini nah ini ada skemanya kita ikuti dengan mengikuti skema ini berarti yang tengah dua ini bisa kita gabung nah untuk pemasangannya baiknya menggunakan skun ferulus nah ini macam ini nih tujuannya apa biar tidak konslet seperti itu nih pasang seperti ini ini untuk positif ini menuju kutub positif pengukuran kutub positif pengukuran ini yang tengah bisa kita gabungkan nah macam ini nih saya tetap pakai skun ferulus tujuannya apa biar kabelnya itu aman tidak bersinggungan atau konslet nah seperti ini nih ini ke positif ini ke negatif nah yang hijau ini kalau warna kabel bebas ya yang penting sesuai pemasangannya ini yang hijau ini kita hubungkan ke sandresistor nah ini untuk yang ini ini yang dua ini ini yang ini sifatnya ini intinya PSM 17 ini bisa untuk dua arah jadi kalau pemasangannya itu wirnya harus disesuaikan ini dipasang di sandresistor macam ini ya ke sini misalnya ditukar gitu loh ditukar posisinya maksudnya gini saya pasang kesini ya misalnya pasang kesini begini atau kesini ditukar itu enggak ada masalah itu sama saja pengukurannya tidak ada masalah ini pasangnya pakai skun model model seperti ini bisa pakai model seperti ini bisa ini dipasang di sandresistornya di sini ini tinggal ini pasang ini dikebolak balik ke masalah yang penting jalur yang dilewati sandresistor ini arusnya satu arah gitu maksudnya seperti ini jangan sampai maksudnya dari di dalam arus di dalam sandresistor ini mengalir dua arah contoh misalnya saya pasang ini dari SCC ini keluar arus juga lewat sini terus dari inverter juga dipasang di sini ya nah itu sebenarnya enggak boleh jadi harus kita pisahkan nah biar jelas begini ini kadang itu pada komplain kalau sandres apa PSM 17 katanya enggak akurat begini aja ini eh saya itu seperti ini ini digabung jadi satu bagian sini digabung maksudnya kutubnya di sini digabung nah ketika pasang ini ini misalnya dari SCC nah ini menuju ke inverter ini harus dipisah gitu loh karena ini dua arah ini PSM 17 ini bisa membaca dua arah ketika dipasang di sini terus di sini ada inverter ini juga dari SCC dari inverter sini ini pembacanya nanti double maksudnya ke inverter dibaca sama dari SCC itu dibaca akhirnya pembacaan tidak akurat seperti itu jadi kalau untuk bacanya dua maksudnya pembacaannya itu akurat itu harus dipisahkan antara yang dari SCC maupun yang menuju ke beban atau inverter well soalnya ada beban-beban seperti relay terus lampu DC atau mungkin ada modem atau router itu juga harus dipisahkan jangan dimasukkan ke sini kalau memang mengukur produksi dari panel surya itu ya murni dari SCC dipasang sebelum SCC atau output SCC menuju baterai itu dipisahkan biar akurat dan juga yang sangat penting saya ingatkan kembali untuk pengaturan sun resistance jika memakai dari Arduino IDE itu 0 0 0 itu kalau ekornya 0 itu untuk 100 ampere kalau ekornya 1 itu untuk seapa untuk 50 untuk 2 untuk 200 dan 3 untuk 300 ampere itu juga harus diperhatikan jika masih merasa tetap tidak akurat solusi terakhir adalah kalibrasi nah ini saya sediakan link download di deskripsi bisa di download terus di ekstrak lalu kita pakai nah kita ekstrak ini cara makanya seperti ini nah disini ada beberapa file yang ekstensi bat itu nah itu kita klik kanan habis itu run administrator itu dulu yang pertama di eksekusi itu di jalankan terus habis ini yang ke atasnya juga run administrator nah itu nanti akan tampil aplikasi dari PESM17 nah seperti ini nih lah di bawah di bawah mohon maaf di atas di atasnya tulisan cancel itu ada kalibrasi di situ kita bisa melakukan kalibrasi biar PESM kita itu akurat nah ini dengan syarat kita punya USB nya yang disambungkan ke komputer seperti itu video tentang PESM17 beserta wiringnya dan langkah lengkapan yang perlu dilakukan jika merasa PESM17 itu tidak akurat kalau saya pribadi menyatakan PESM17 itu akurat nah yang menentukan akurasinya itu salah satunya adalah wiring, coding, dan yang lainnya jika merasa memang tidak akurat mungkin bisa dilakukan kalibrasi tentunya harus ada pembandingnya misalnya avometer atau klammeter BC yang bermerah seperti vlog misalnya kita ukur dulu pengukuran harusnya ini kita baca di klammeter yang bagus yang dipercaya habis itu kita bandingkan akurasinya bagus nggak nah seperti itu kebetulan saya cuma punya yang ngecek-ngecek ini ini kalau saya ini ya nanti kurang dipercaya harusnya yang bermerek macam vlog atau kyoritsu atau yang lain itu saja kurang dan lebihnya mohon maaf tapi lupa 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 ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati